Hai Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya benda-benda berada kembali lagi berjumpa bersama saya semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu minta kita semua amin ya wala amin oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maafi berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB CPNS dimana soal ini sedang kita persiapkan untuk menghadapi SKB CPNS yang sedang berlangsung selama dua hari ini untuk kawan-kawan yang sudah mengikutinya maafi ucapkan selamat dan jatuh dan lupa tetap berdoa pula-pula nanti kawan-kawan mendapatkan hasil yang terbaik dan untuk kawan-kawan yang akan menghadapinya sekarang ataupun hari esok maupun yang akan mendatang maafi ucapkan selamat berjuang dan juga tidak lupa untuk kawan-kawan tetap terus berdoa kepada Allah biar Allah berikan yang terbaiknya untuk kita semua oke kawan-kawan dalam kesempatan kali ini maafi akan membahas FR yang berdarah sebagaimana sudah dijanjikan maafi di pilihan sebelumnya bahwa maafi akan terus update untuk soal-soal yang berdasarkan FR berdarah saat ini gitu ya terkait dengan soal pedagogik yang banyak itu kawan-kawan ya dan pada pertemuan kali ini maafi akan fokus di penyusunan RPP karena RPP katanya banyak sekali muncul karena ya tidak menutup kemungkinan untuk guru ya soal pedagogik ini pasti banyak muncul karena diharapkan nantinya guru bisa membuat dan melengkapi administrasinya karena salah seorang guru yang baik itu adalah mampu merencanakan gitu kawan-kawan ya ini tentang RPP sebetulnya ini sudah Maki bahas namun pada kesempatan kali ini Maki hanya ingin memberikan melengkapi saja jawaban tersebut di video sebelumnya sudah Maki bahas silahkan kawan-kawan cek lagi gitu ya jadi ini sebetulnya FR soal yang berkaitan dengan FR SKB untuk pedagogik RPP ini sudah Maki buatkan pembahasannya dan kali ini adalah hanya untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang datang dari kawan-kawan kita ya mohon mudah-mudahan apa yang Maki berikan apa yang bisa kebiasaan sampai kan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua Oke sebelum lanjut ke lebih sebelum lebih jauh kita Maki akan menyapa dulu beberapa kawan-kawan yang meninggalkan pertanyaannya ini dia dari bakmona puri pes Maki ya terima kasih semoga lulus SKB PGSD tahun ini dan mendapatkan ini amin ya Allah amin ya amat berjuang Mbak pokoknya selamat belajar teman-teman terus memperkenalkan latihan terutama di pedagogiknya gitu ya untuk SKB PGSD itu soal SKB pengujian kendaraan motor dong man Insya Allah kalau ada ya untuk sementara belum mendapatkan ya kalau ada Insya Allah Maki buatkan gitu kemudian dari Bang Candra Utari Assalamualaikum Mang Punten minta FR guru seni budaya man Nuhun salam dari Lombok Wah selombok Halo Lombok salam kenal dari Maki ya untuk FR guru seni juga Maki belum mendapatkannya mungkin nanti kalau sudah mendapatkannya ada ide lagi kemudian Maki buatkan tapi yang terpenting adalah untuk kawan-kawan dan perlu banyak latihan pedagogik aja kawan-kawan ya karena tidak menutup kemudian nanti untuk guru-guru semacam ini kecuali guru matematika ataupun IPA nanti banyak muncul soalnya pedagogik gitu kemudian soalnya soal SKB profesionalnya diintegrasikan ke pedagogik gitu kalau Mbak Lilis ini langganan Halo Mbak Lilis salah selamat belajar aja gitu ya ini Mbak Lilis langganan maki memang nomor 4 saya masih rada bingung nah ini dia dengan penyusunan komponen belajarnya bukan setelah alokasi waktu itu harusnya KD dulu setelah itu IPK baru ketujuan pembelajarannya maaf Bang oke bagus nanti Mbak dibuatkan ya bahwa ya lidah neng setelah penuh setelah kawasan waktu itu harusnya KD dulu setelah itu IPK baru ketujuan pembelajarannya Oke gitu kan man nomor satu bukannya B sesuai dengan prinsip IPC memang nomor satu ini Oke nomor nomor satu nomor empat nih kita jadi Oke kita lanjut lagi Mbak Ribka nih Halo Mbak permisi Pak kok jawabannya jadi A berontasi pada peserta didik lah kan penjelasan Bapak sebenarnya sudah menjawab ya efisien dong Pak kan depan juga jelas disinggung menaib menghabiskan banyak waktu Oke makasih good job ya keep focus and keep spread in learning ya habis-habis in my Allah God bless you gitu ya masing-masing Allah give you success amin gitu ya oke good job ya ini pertanyaannya kemudian Bang Rini hadir makin makasih-makasih imunnya sama-sama Bang selamat belajar semoga berhasil ya Pak Maksih bingung nomor satu dan dua jawabannya sama berontasi pada peserta didik Oke pada in padahal inti pertanyaannya ada perbedaan mohon pecerannya Oke good job oke ya nomor satu jawabannya ada yang menjawab berarti tidak menghabiskan banyak waktu tadi juga diungkapkan bahwa pengertian lainnya singkat padat dan jelas belajar pembuat soal keliru Oke bagus membuat soal maki berarti ya maki yang keliru Oke ya skidin ya Oke terima kasih sudah memberikan apa kritiknya ya udah-mudahan apa yang makin berikan apa ingin bersama-sama sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua baklilis Oh balis ini yang sorry-sori yang langsung itu baklilis terstamati kalau tadi baklilis apa nih Suriani bukan beda ya Oke balis nih yang salangkan Halo balis salam kena dari maki ya selamat belajar semoga berhasil jangan lupa berdoa gitu ya Oke Pak Ayu Mbak terima kasih sama-sama bayu selamat belajar semoga masih berhasil angkenden dari Bang Angget Toretto belajar berasa komentator sepak pola mantap Bang Oke thank you thank you thank you ya semoga bisa sedikit menghibur kawan-kawan sehingga menjadikan kawan-kawan bersemangat dalam belajarnya Oke untuk bersatu silahkan jikuti copy gitu ya bisa di video sebelumnya sudah maki bahas ini ya sudah dijawab sebetulnya maki hanya memberikan penekanan kembali atas jawabannya maki berikan atas pertanyaan yang kawan-kawan berikan ini mudah-mudahan apa yang berikan bisa menutup kawan-kawan semua nomor satu nih guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga bahabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa lebih posiskan untuk menghasilkan dan mengaperasi proses pembelajari sendiri atas persiapan sebut RPP disederhanakan dengan prinsip awas Pak ini kawan-kawan di kawan-kawan jangan terjebak dengan pertanyaan meskipun ini kaitannya dengan bahabiskan banyak waktu berarti ini sifatnya ini efisien ya tidak menghasilkan banyak waktu nah tapi maksudnya disini secara keseruan kesalahan umum jadi guru-guru tuh alasannya hal yang melatar belakangi disederhanakan rpp kan gini kawan-kawan berdasarkan surat edaran Mendikwood nanti kawan-kawan download aja ya nomor 14 tahun 2019 bahwa RPP tahun sekarang ini disederhanakan gitu atas dasar apa ada tiga prinsip penyederhanan BP itu satu efektif nih prinsipnya tuh dua efisien tiga berorientasi jadi prinsip penyederhanan rpp itu ada tiga efektif efisien dan berorientasi pada peserta diri jadi nggak harus selalu efektif harus selalu efisien nggak harus selalu berorientasi nah pertanyaan di sini nih lihat pertanyaan sebetulnya inti pertanyaan yang ini kawan-kawan ya atas pertimbangan tersebut nih RPP disederhanakan dengan prinsip nah jadi RPP itu disederhanakan dengan prinsipah berarti tiga ini cek option ada nggak kalau enggak ada kalau efisien efektif ada nggak ada efisien nggak ada berarti berorientasi pada spesifik oh ternyata yang ada hanya berorientasi pada pasar didikan ada tiga ya ada tiga prinsip ya yang menjadi kata bah pertimbangan sorry ada tiga prinsip penyederhanan RPP gitu di antaranya harus dia kita membuat RPP itu harus satu berarti spesifik gitu yang kedua efisien kenapa Anda tidak menghabiskan waktu makanya dibolehkan sekarang RPP hanya satu lembar akan gitu ya efektif itu yang berikutnya efektif jadi kita meskipun satu lembar tapi kita harus mencapai tujuan pembelajarannya makanya tujuan pembelajaran itu wajib ada di RPP yang satu lembar itu itu yang terbaru itu itu kawan-kawan ya jadi disini jawabannya adalah prinsip berorientasi pada spesifikasi dikwalaupun di sini ini hal yang melantara belakangi disederhanakannya RPP gitu efisien gitu ya kalau ada efisiennya itu lebih bagus gitu kawan-kawan ya lebih bagus berarti kalau ada pesien tidak menghabiskan banyak waktu gitu berarti lebih bagus ini jawabannya tapi karena disini hanya ada ini ya udah jawabannya ini karena pertanyaannya kan atas pertanyaan sebut ya karena sekarang guru-guru itu banyak menghabiskan waktu gitu untuk membuat RPP kan dari satu RPP satu pertanyaan aja gitu RPP itu mau yang mencakup berapa lembar biasanya banyak gitu kan ya termasuk penilaian itu banyak apalagi langkah pembelajaran ditulis lagi kan gitu seperti itu apa persepsi juga sama gitu maka ya disederhanakanlah RPP atas dasar prinsip dengan prinsip sebagai berikut di tiga ini gitu jadi jawabannya yang ini berantara sebesar bersedik karena efektif dan pesen nggak ada kalau ada efektif sama efisien ya berarti jawabannya itu kita kan kan ya ansen ini-inap ijijis jadi mantap kalau mantap next soal nomor cuh nih nomor cuh gini penulisan RPP yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan kemudian ketertarikan dan kebutuhan belajar pesa didik di kelas merupakan penyusun RPP dengan resip lagi-lagi pertanyaannya prinsip kawan-kawan ya ingat di SM yang dikebut nomor 14 tahun 2019 bahwa RPP itu disusun berdasarkan prinsip apa efektif efisien dan berdasarkan perspektif didik nah disini cari ada efektifnya ada tapi apakah ini berkaitan dengan efektif enggak efektif itu harus mencapai tujuan pembelajaran kaitannya dengan tujuan pembelajaran jadi sih disebut efektif itu kalau dia menjadi apa itu dibuat dan dengan catatan harus mencapai tujuan pembelajaran waktu itu kade berapa misalkan 3d 3.1 misalkan ya kita harus mencapai tujuan pembelajaran dari kade 31 itu tapi nggak ada kebuka dengan disini karena kalau ini mempertimbangkan kesiapan ketertarikan kebutuhan belajar pesa didik berarti kaitannya dengan pesa didik nih yang mana yang PCN kalau ini dengan guru PCN jadi tidak me membuat lelah guru gitu dalam membuat RPP gitu guru-guru tidak merasa terbebani gitu dalam membuat RPP gitu kawan-kawan jadi pesan juga bukan karena ada tiga akan prinsipnya tiga tadi berotasi pesa didik dan ini kebetulan kaitannya dengan pesan kebutuhan pesa belajar pesa didik dengan pesa didik berarti ya udah jawabannya adalah berorientasi pada pesa didik begitu kan kawan adesan hidup 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 sederimantap gitu kan kan ya Kenapa jawabannya sama-sama berotasi pesa didik karena yang ini itu ditanyakannya bahwa RPP itu disusun dengan atas dasar kebutuhan belajar pesa didik berarti kalau begitu prinsip apa yang dipakai prinsip berorientasi pada pesa didik gitu kawan-kawan ya kalau nomor satu tadi kalau mau dipakai yang ini kaitannya dengan menghabiskan waktu kalau nggak ada berorientasi pesa didik berarti jawabannya efisien itu lebih bagus sebetulnya ya jadi jawabannya efisien tapi karena nggak ada kalau ini hal yang mendasari keseluruhan gitu jadi RPP itu sedangkan karena guru-guru guru kan sibuk menghabiskan banyak waktu Nah gitu untuk membuat RPP itu kan seharusnya dipikuskan untuk mempersiapkan dimana proses pembelajaran itu sendiri makanya di sederhanakan dengan prinsip apa saja ada tiga sebetulnya kebetulan sini yang disebutkannya satu-satu tapi kalau ada efisien efisien gitu-gitu kan ya gitu sama dengan ini gitu kan kalau ini jelas ya kalau ini jelas me pertanyaannya mengarah kepada definisi tiga prinsip ini efektif apa efisien itu apa berondasi itu apa tapi kalau tadi hal yang melatar belakangnya itu adalah menghabiskan waktu beskuru gitu makanya kan efisien nggak ada ya jauh besar dari kita karena ada tiga prinsip itu begitu kan tidak minap ini nabi next number three Oke berikut adalah komponen inti dalam penyusunan RPP sesuai dengan surat edaran mendikbud nomor 14 dan 11 Oke nih yang ditanyakan adalah komponen inti dalam penyusunan RPP tapi sesuai se mendikbud nomor 14 dan 11 Oke ini dia tersebut bahwa komponen RPP yang dulunya itu ada 13 kalau nggak salah 13 komponen ini ada di permendikbud nomor 22 tahun 2019 kawan-kawan download aja di sana ya Jadi kalau kawan-kawan yang menguasai RPP maka kawan-kawan kuasai SE ini sama permendikbud di nomor 22 tahun 2016 di sana ada komponen-komponennya termasuk prinsipnya juga berprinsip pembuatan RPP berdasarkan permendikbud nomor 22 tahun 2015 kalau tadi kan bersama SK itu ada tiga ya Nah kalau komponennya di SE ini ada ada tiga juga tapi kalau di permendikbud nomor 22 tahun 2012 ada 13 salah satunya apa saja satu komponennya itu adalah tujuan pembelajaran harus ada tujuan pembelajaran jadi di RPP itu kita buat harus ada tujuan pembelajaran yang kedua yang harus ada itu wajib ada itu adalah langkah-langkah pembelajaran dan yang ketiga harus ada penilaian itu di komponen inti dalam penilaian RPP sesuai semen diku nomor 14 tahun 2019 itu men Pak kalau nggak salah ini Pak tadi Makarim kalau saya menikmati kalau kompetensi nggak harus ada kompetensi dasar nggak ada model nggak ada metode ada jadi harus ada di sini penilaian yang tiga itu gitu kan teman-teman aneh-teman jadi mantap kalau temik soal nomor 4 nih nomor 4 berikut merupakan komponen RPP sebelum adanya surat edaran nah kalau sebelum adanya surat edaran permendikbud nomor 14 tahun 2019 itu diantaranya ada di permendikbud nomor 22 tahun 2015 tadi ada yang bertanya kenapa maki katanya apa tadi ya setelah kasih waktu ini harus ini dulu nah maaf ya ini sebetulnya mengacu kepada ini dia kalau selesai dengan sini Oh enggak ada ya Oh enggak ada oke sorry pokoknya nanti Mbak siapa tadi yang nanya itu mbak lihat aja di permendikbud nomor 24 tahun 2019 disana ada urutan pembuatan RPP gitu ya dimulai dari yang betul itu kan ya identitas mata pelajar muda di tes sekolah di tes mata pelajaran kelas semester materi pokok alokasi waktu tujuan tujuan setelah kade terjalan dulu baru kadek IPK materi pelajaran metode media pembelajaran memperbelajar langkah-langkah penilaian itu ada di permendikbud nomor 22 tahun 2019 jadi imam akim dan menjawab ini atas dasar permendikbud nomor 22 tahun 2019 gitu gitu kan kan ya dan kebetulan semua sama semua sama berarti si pembuat soal mengharapkan penyusunan seperti ini nah hanya yang lain itu yang ada yang dihilangkan beberapa kayak ini nih setelah kade enggak ada IPK makanya disini salahnya gitu ya setelah ini setelah identitas mata pelajaran enggak ada kelas harusnya ada kelas berarti ini salah disitu maki sudah kasih tanda tuh setelah metode harusnya ada media ini langsung ke sumber jadi salah ini identitas mata pelajaran kemudian yang sahaja di sini sebelum langkah-langkah harusnya ada sumber belajar di sini enggak ada makanya maki pilih nomor satu dan ini pun sesuai dengan permendikbud nomor 22 tahun 2016 jadi ingat identitas sekolah identitas mata pelajaran kelas semester materi pokok alokasi waktu tujuan pembelajaran KD atau IPK materi pembelajaran metode media sumber belajar langkah penilaian nah kalau di SE ini yang wajib ada itu adalah penilaian diantaranya langkah-langkah dan tujuan tiga ini 123 gitu ya ya Anson ini bisa nih mantap-mantap next adalah number ya soal yang terakhir berikut merupakan prinsip pembuatan RPP berdasarkan pemain reput nomor 20 tahun 2019 kecuali blablabla awas yang ditanyakan kecuali kalau sebelumnya itu kita belajar prinsip pembuatan RPP berdasarkan SE nomor 14 tahun 2019 itu permendikbud hanya ada tiga itu efektif efisien dan berdasarkan peserta didik efektif ya harus mencapai tujuan efisien kita harus nggak boleh menghabiskan banyak waktu gurunya nggak boleh terbebani kemudian kalau berdasarkan peserta didik ya harus berdasarkan peserta didik sesuai kebutuhan peserta didik gitu bakat minatnya kalau di permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu bukan seperti itu nanti kawan-kawan kalau di sini dia dalam penyusunan RPP endaknya memperhatikan prinsip-prinsip di nih permendikbud nomor 21 tahun 2019 ada satu prinsipnya perbedaan ini belum serdik antara lain kemampuan awal tingkat yang tiba bakat mempertensi minat potensi belajar kemampuan sosial emosi gaya belajar kebutuhan sudah lebih tinggal dibaca aja ya yang kedua dia harus berlini prinsipnya harus memperhatikan partisipasi aktif pas partisipasi aktif peserta didik prinsipnya kemudian harus berpusat pada peserta didik sama ya masih dipakai ini dengan SE nomor 14 tahun 2019 berarti pakai apa namanya berpusat berpisah itu berorientasi pada peserta didik kemudian pengembangan budaya membaca dan menulis ya makanya ada dulu kan kemarin itu GLS gerakan literasi sekolah makanya beberapa waktu yang lalu pernah diwajibkan kalau nggak salah itu di sekolah itu dibemulai dengan membaca terlebih dahulu gitu kan kawan-kawan ya beberapa peserta didik dan juga untuk membaca ya budaya literasi ini kita menghadap menghidupkan budaya terasi makanya ada lima pendekatan 5M itu sentifik mengamati kalau saya dia pendekatan sentifik mengamati kemen apalagi mengupukkan data gitu kan yang mengasosiasi dan seterusnya gitu kalau nanti mengakibatkan lagi video-video yang lebih hot lagi tentang ini gitu ya kemudian pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP harus ada umpan baliknya jadi enggak boleh enggak ada tumpan balik kemudian enggak ada tindak lanjut RPP Oke perkenaan pada kesehatan kepaduan terkade nah ada kata kaitan dan keduanya terkade mat dengan materi itu enggak boleh kadenya misalkan tentang tentang misalkan kalau bahasa Indonesia misalkan kata baku kemudian materinya misalkan tentang ide pokok hanya munggu Jaka semua makan syukurung ganyamu bro gitu ya yang mengapada setiap pembelajaran tematik terpadu Oke dan penerbangan teknologi jalan komunikasi sesuai tinggal sesuatu speknya oke harus memanfaatkan teknologi itu jadi disini karena ditanyakan kecuali ini perbedaan individua masuk partisipasi aktif sering masuk berpasar pada peserta diri masuk pengumuman budaya dan baca duluan masuk GLS itu makanya sekarang ada RPP 4C kalau salah ya communication collaboration collaboration apalagi itu konek apa ya makin lupa lagi tipunya baca lagi efektif efisien dapati pada peseridik yang enggak boleh itu ini ini itu karena adanya di SMA menikmuk nomor 14 tahun 2019 begitu kan konek ya Anson ya ini jadi sedih mantap Oke kawan-kawan bahkan bisa judulnya bisa dikandalkan ini mudah-mudahan bermanfaat Insyaallah kalau ada waktu memungkinkan nanti maka akan berbuatkan contoh RPP nya kemudian nanti karena ada beberapa juga yang menyebutkan bahwa ada yang disebut ada yang mempernot memperlihatkan soal itu tentang apersepsi kemudian motivasi motivasi itu apa sih mempotensi apersepsi itu seperti apa sih di RPP itu nah nanti kalau ada waktu mungkin maka dibuatkan video pembelajarannya tentang RPP yang dibuat satu lembar penuh itu tersesuai yang permain iku nomor 20 tahun 2019 segitu ya Oke kalau berkati-satu dengan ketika ini mudah-mudahan bisa menampilkan dan sedikit mengatasi keusahaan kusaha yang ada pelikan kawan saat mempersiapkan di rumah lebih SKPC PNS ini khususnya untuk materi-materi yang dikaitinya dengan soal pedagogik di samping usaha yang maksimal rajin dan rutin agar juga tidak lupa untuk memasih makan dengan doa karena usaha tanpa doa itu sama aja sombong dan berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong antara doa dan usaha harus seimbang karena judul agunya kan perjuangan tentu akhir-akhir kena ya Oke tempat sentih berintis posisi inwetsu dasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh